Para peneliti di negara bagian Washington telah mengumumkan menemukan lebah jantan raksasa asal Asia pertama kali di Amerika Serikat. Lebah ini dikenal sebagai lebah pembunuh. Departemen Pertanian Negara Bagian Washington menjebak lebah jantan di dalam perangkap botol di Whatcom County dekat perbatasan Kanada Amerika Serikat. Ahli entomologi pengelola Departemen Pertanian Sven-Erik Spiesiger mengatakan pertemuan ini tidak sepenuhnya terduga. Sehingga me, it turns out to be pretty normal. We still do not expect to see virgin queens, that is queens, capable of creating new nests next year sometime until about mid-October. So it's still within the normal. So our response to this, of course, will be to attempt to locate the nest that this came out of. This will be accomplished by hanging live version of our bottle traps, and that is simply a bottle trap that has wire mesh separating any specimen collected from the bait which usually kills them. And once a live hornet is captured, we'll be fixing a radio tag and attempting to follow it back to its nest. Saat ini Departemen itu sedang mencari sarang jantan asal Asia itu menetap dan memasang perangkat untuk mendapatkannya dalam keadaan hidup. Penangkapan terjadi tanggal 29 Juli, itu merupakan kali kedua Departemen Pertanian menjebak lebah raksasa Asia tersebut. Sebelumnya, 14 Juni, seekor lebah terperangkap dan teridentifikasi sebagai ratu lebah. Sejak Desember tahun lalu, 7 lebah raksasa Asia telah terdeteksi di wilayah itu. Dari Amerika Serikat, Kontributo Nusantara TV melaporkan. Melaporkan.